Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh The Jack Mania Balik lagi ke rubrik Tanya Jack Mania Spesial ulang tahun ke 24 tahun ini Karena kan Tanya Jack Mania ini sempat vakum ya dari Youtube Info.com Ini kita balikin lagi, apalagi ini khusus untuk ulang tahun The Jack Mania Dan kita sudah kedatangan tamu khusus juga Tamu yang spesial banget Dimana disini kita akan membahas mengenai Outsider Persija Atau Outsider Jack Mania Disini gue gak sendiri, gue ada Bang Anjar juga Yang akan membantu ke depannya Dan sudah kedatangan tamu spesial Pertama adalah Kang Debul, Ketua Harian The Jack Mania Dan Bang Doni, Ketua 3 The Jack Mania Ya kalau bisa kan ngomongin spesial ya Ini spesial banget ya Walaupun Kang Debul sama Bang Doni ini gede di Jakarta Tapi mereka sangat deket sama yang namanya Outsider gitu Apalagi Kang Debul juga sempat jadi korda Outsider Banten ya Banten Dan Bang Doni juga Ketua 3 yang memang membawahi Korwil-korwil dan giro-giro juga Mungkin kita pertama langsung aja ya Saya nanya mungkin ke Kang Debul dulu Kang ini kan terkait dengan Outsider ya Dimana sekarang Outsider ini dari Sumatera sampai Papua tuh udah ada dimana-mana Dahsyat Dahsyat banget Dahsyat banget Menurut Kang Debul sendiri apa sih arti Outsider buat organisasi The Jack Mania ini? Banget-banget berarti lah artinya banyak banget Ketika kita tur ke wilayah entah itu Jawa, Sumatera, disana udah ada The Jack juga Itu kan luar biasa Dari Sumatera, Jawa, semua Jawa ada Kalimantan ada ya Bang Doni ya Sulawesi ada, Papua ada, bukan luar biasa Malah sekarang udah di luar negeri ya ada Jepang, Taiwan, penyambutan juga tuh Taiwan Gak nyata aja di Perkembangannya saat cepet Bang Gak nyata Dasyat, The Jack Dasyat Dasyat, Dasyat Banget-banget Kan Kang Debul pun dan Bang Doni juga itu udah jadi anggota udah lama bahkan dari jaman menteng gitu ya Udah jadi anggota udah jadi pengurus gitu Mungkin dari Bang Doni juga dulu deh Pertama kali ngeliat dan sadar oh ternyata fans Persija itu gak cuma di Jakarta doang itu kapan? Pertama kali ya gue ngeliat ini ya apa Prospek lah Untuk yang itu awalnya lagi tuh gue masih jadi wakil Korwil Dulu Korwilnya masih Mayuran tuh masih Bang Robek Itu sekitar tahun 2007 lah Sekitar 2007-an 2008 ya Awalnya itu kita Ui Joglo Semat Parah Sekarang udah mulai Eh Joglo Joglo, sorry Joglo Joglo Jogja Solo Waktu itu kita turnnya ke Jogja dulu Lawan PSS Sleman Tapi mainnya di Mandela Kerida Iya, di Kota ya Di Kota Kota Itu pertama kali tuh, pertama kali kita Ui Jogja ya Di situ lah gue liat, wih banyak nih Jogja Jogja Dan kebetulan karena dulu Kemayoran itu kalau itu rame Akhirnya jadi pusat perhatian juga Akhirnya gue coba ngobrol-ngobrol sama temen-temen Jawa gitu kan Dan mereka ternyata pengen banget jadi anggota Dulu tuh belum ada istilah Biro, apalah itu masih Akhirnya yaudah deh daftaranya dulu Akhirnya daftarlah ke Mayuran Jogja Terus Solo, kita ke Ui ke Solo Ya, itulah Karena kita tim-tim nakal Cium menyatukan kita Ketemu lagi sama temen-temen Solo Tapi kalau Solo itu sama Jogja memang rata-rata mereka perantauan Orang Jakarta, tapi kuliah Mereka kuliah di sana, ya itulah Itu sekitar 2008 Akhirnya kita rangkul Dan dulu namanya masih Sukorwil Itungannya Sukorwil Jadi pertama kemarin dapet itu sebenarnya Jogja, Solo Semarang, baru ke Cerbon Kemari ya, karena kebetulan Dulu di lingkungan rumah gue itu banyak Cerbon deh Kalau kamu dulu tau deh Di rumah gue, bocer Bocah Cerbon semua Akhirnya udah ngangkul Itu sekitar 2008 lah 2008 Mulai rame ya? Mulai rame Setiap tahunnya nambah Nambah-nambah Sampai akhirnya dulu sampai Yang bikin rame juga Kalau di Jawa Timur dulu malah ya Bukan Surabajak Dulu ada tuh Jack Pesantren Lupa gue nama itunya ya Pokoknya deket-deket ke diri lah itu mereka dulu Kalau dateng tuh pakai sarung ya Kalau gue nggak salah Itu sebenarnya Jawa Timur tuh Pertama Kalau yang gue tau tuh Jawa Timur sebenarnya awalnya Kalau jejek ya Mereka-mereka itu tuh Jack Pesantren Yang pada nyantren di Jawa Timur Iya yang nyantren Jack Santri Jack Santri Karena kan kita mainnya ke Sono banyak ke Jawa Timur Iya main di Jawa Timur Persija main ke Malang Main ke Kediri Nah itu yang pada menyantren di Jawa Timur Gersih Nonton Dan dia jadi virus Iya loh ya Jadi virus Di sana Ngajak temen-temen yang disantren Ayo kita membola Ayo kita bersija Dan kebetulan kita dulu Wih nggak pernah lulas deh Pasti berangkat Jadi ya Ketemunya mungkin ada orang lah Jadi nyantren Itulah Nah ini Bang Kalau dari gue Kira-kira nih menurut Bang Do Sama Kang De Bull nih ya Perkembangan outsider kita kan sekarang semakin pesat nih ya Bertambah banyak anggota Kalau menurut pendapat dari Kang De Bull Apa sih yang melatar belakangnya mereka itu Jadi cinta sama Persija Padahal mereka itu bukan anak Jakarta Itu dia tuh Kelebihannya Karena anak Lejek asik-asik Salah satunya itu tuh Anak Lejek asik-asik Kita nonton Padahal nggak terlalu Nggak begitu kenal Nama sesama spotter Persija Tapi karena kebersamanya ada Kita saling sapa Itu salah satu Virus juga tuh Virus Jangan aja pada ikut-ikutan Itu salah satunya Nah Yang gue pernah nanya ini Penananya sama outsider Anak Lejek yang di luar Jakarta Lu itu Asli daerah lu Atau dari Jakarta Tinggal di sana Apapunnya keluarga Ternyata Banyak yang asli daerahnya Emang bener-bener Kita mau persija Itu yang gue harus pikir Katanya anak Lejek Nggak rese Asik Udah gitu warnanya orang keren lagi Itu salah satunya itu Lain sendiri juga Lain sendiri Itu tuh gue juga nggak habis pikir Kayak anak Lejek yang ada di Urakarta Mereka asli Purwakarta Masli Purwakarta Itu yang gue nggak habis pikir Belain-belain Bener-bener cinta Mata yang mau persija Nggak habis pikir gue Luar biasa banget Magnetnya Luar biasa persija Yang lo tanya Sama ini juga sih Kalau gue Gue coba survey ya Gue Pernah Punya sup Kalimantan Selatan Terus Kalimantan Timur Pernah lah gue sambangnya Cuma kalau rata-rata Memang ada satu faktor pemain BP lovers juga itu pengaruh 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 Gue coba Tanya Lu kenapa suka persija Saya suka BP mas Saya suka BP bang Jadi BP itu Punya mani tersendiri ya bang Punya power Di luar ya Buat di jek-jek yang outsider ya Maksud gue Dia memang punya daya Ditarik sendiri Gue udah selesai Gue tanya lu Apalagi yang Cek injil-jek injil nih Yang cewe-cewe Lalu gue bilang Cek anggil lah Cek anggil Mereka tuh rata-rata Memang gitu Idol lain ya Idola Tapi BP lovers lah Saya suka mas BP Dulu ya Pada eranya BP Lagi jahe-jahe nya BP itu Sekitar 2011an lah Kurang lebih Eh 2001 ya 2001 sekian itu Memang Lagi bagus-bagusnya Lagi oke-oke Dan memang BP punya daya tarik tersendiri Salah satunya BP Di daerah ya Yang bikin Anak-anak itu Cinta perhijian Awalnya Dan salah satunya Perhijiannya udah bagus 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 Daya tarik itu sangat bagus Perhijiannya bagus Deje Bintang lagi Deje Deje Kalau ngomong Deje Deje Kalau ngomong kan gitu Deje Karnedepul Waktu jadi koril kan Udah punya banyak anggota Di Lampung ya Terus di Cilacep juga ada Di Jawa Timur juga banyak pun Tadi Bang Donny udah cerita Selama pengalaman di Kemayoran Punya anggota Banyak di luar kota gitu Kenapa sih mereka pada akhirnya Mau gabung ke kita yang di Jakarta gitu Tadi salah satunya tadi udah kita bilangin Ada yang tarik pemain persija Terus anak rejeknya Asik-asik Terus Kitanya Yang di Jakarta Waktu gue masih jadi koril Si Ratu Rahim gue Sama mereka ada Gue mau datangin mereka Gue mau ke Lampung Gue mau ke Cilacep Gue mau ke Jawa Timur Kemalang Anak rejek yang dimalang Gue datangin Kita banyak diskusi tentang bola Itu salah satu daya tarik mereka Banget Perhatian kita sama mereka ada Ya itu yang gue habis pikir Mereka asli putra daerah Tapi mereka mau dukung persija Karena kepedulian kita nih Yang di Jakarta Koril-korilnya Itu yang gitu harus dijaga Itu pengaruh Pengaruh banget Jadi kalau dulu tuh Salatunya juga Salatram ini Jadi kita tuh Kalau main kendera Gak bola doang Kadang-kadang gak ada bola nih Disana Bang Itu ada acara nih Dateng dong Itu Waktu zaman gue koril ya Gue akan nyempatin diri Untuk berangkat Jadi mereka apa ya Ngerasa diperhatiin Ada perhatian Dan dulu Kita juga Kenapa sih mereka mau daftar Kayak ke Kemayoran lah Karena dulu kita kan Satu komando Kita bilang Eh dejek tuh satu komando Dulu kalau daftar Lalu ke Koril Dulu kan harus begitu bang Lalu daftar dulu ke Koril Jadi mereka bener-bener Tala tuh Oh iya bang Kita mau dibilang liar nih Bener Mereka kan bikin kartu anggota Dulu ya 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 Jadi era gue mah Ya jadi ya Engga Kan kalau udah kemarin-kemarinnya Udah mulai banyak permasalahan lah Sebenernya itu dia yang gue sayangkan Sebenernya ini mereka nih Prospek loh Karena biar gimana ya Contoh nih kayak sekarang Ini bermanfaat Tersija gak main di Jakarta Banget Bermanfaat Main di Solo Magelang Biar gimana Walau jauh Dari notabene kita di Jekmania Yang ada Tapi Tersija merasa aman Karena ada temen-temen di Jek Yang awal Contoh kayak terakhir pulang ya Walau ujung-ujungnya Mereka masih jadi demo Yang di tol itu Ternyata Waktu keluar dari stadion Apa itu Magelang Subro itu apa lah Itu cuma dikawal Amat Wafel Cuma sampai Batis Magelang Batis Magelang Gak sampai tol Mau ke tolnya itu udah dilepas Akhirnya dikawal Amat temen-temen Jek Sono ya Jek nih Yang akhirnya demo di tol Iya sampai di tol Dikawal dulu sama mereka Jadi dikawal Tapi begitu nyampe tol Karena ya Mungkin karena kecewa Berde tuh dia demo tuh Sebelumnya dikawal dulu Mereka sampai masuk tol Karena dia cuma lepas Magelang Kalau masalah Yang kita pernah ke Magelang Jarak dari Batis kota Magelang Mau ke tol itu Ke Bawen Eh Bawen itu jauh Tapi notual Bedanya kita Amat seputar yang lain Demonya kita itu Demo Ngangkat mental pemain Itu kelebihan kita tuh Tidak menjatuhkan Tidak menjatuhkan Ngangkat mental pemain Kelebihan kita Yang gue dengerin gitu Kemarin Jadi yang demo itu Justru ngawal dulu tuh Begitu lho Pas patwal Batis Magelang Karena ternyata itu Cuma Polres Magelang Lewat dari itu Kan udah beda Udah dilepas tuh Udah dilepas Akhirnya mereka Inisiatif Dikawal lah Sampai pintu tol Bawen Kan kayak gitu Ya itu jelas Bukti nyata Bahwa kita punya Bawa presijel lah ya Disini Bahwa ada efek positif Dengan adanya Outsider Ada efek positif Bawa presijel Mungkin kalo gak dikawal juga Macet Gitu Maksudnya ada sedikit Sebutan ya Di Outsider tuh Luar Jakarta Luar biasa Luar biasa Emang bener-bener luar biasa Luar biasa Luar biasa mereka Terakhir gue kacar Outsider Kampung-kampung naik-naik tanggung loh Oh Sider luar biasa Ini kebumen ya Kebumen 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 luar biasa Yang dijawab Sider Gue bangka sama mereka Gila Gak nyangka Antusiasnya gila Cintanya sama Persija Luar biasa Sama di Sumatera juga Kayak gitu Luar biasa Gitu Nah Yang tadi dibilang bang ya Bang doh Kan semakin banyak anggota kita nih Di luar-luar Jakarta Yang bisa dibilang kan Mas Sider Mereka kan Ada beberapa sebagian yang Jadi anggota resmi Itu kan Apa namanya Terikat dengan koril Jadi maksudnya Ada sub-sub Yang di luar Jakarta Ngikut ke koril Nah sekarang kan ada biro Nah Mungkin Kang doh pul bisa jelasin Apa sih bedanya koril Sama biro itu Nah Bang doh lebih paham nih Mungkin Perbedaan biro Sama biro Sama biro Sama biro Sama biro Sama biro Kalau biro Kalau koril itu Kalau di ADRT ya Koril itu sebenarnya Di Jabodetabek Sebetulnya Kalau biro itu Di luar Jabodetabek Dulu Waktu jaman Gua koril 2015 Itu belum ada biro Lalu Setelah 2017 Gua ditarik Bung kemari Lalu gua ngasih ADRT Di gua Don ini ADRT yang baru Lalu itu Bung udah naik Sekitar Satu tahun Dua tahun Satu tahun setengah lah ya Satu tahun setengah Dikasih Ini ADRT yang baru Sekarang ada yang namanya biro Oh gitu Biro itu apa Biro itu yang di luar Jabodetabek Oke Terus gimana Jadi bedanya koril sama biro Kalau syarat berdirinya koril itu Seratus Di ADRT yang sekarang Kalau biro itu Lima puluh Anggota Jumlah anggota ya Itu dari jumlah anggota Terus Perbedaan lainnya Dari distribusi tiket Misalnya kalau koril nih Koril punya kuota tiket seratus Si koril bisa langsung ambilnya seratus Kalau biro gak bisa Misalnya biro punya kuota seratus Dia gak bisa ambil seratus Gimana Dia dateng Berapa jumlah yang dateng Itu yang dikasih Kenapa kita bikin beda gitu Karena Kalau sambil biro Dia seratus Belum tentu dia akan dateng seratus Kalau kita kasih seratus Nanti misalnya dateng 50 Dia satu bis Oke lah kapasitas satu bis itu 60 Berarti akan ada lebih 40 Mau dikemanain Dia kok nyalo Makanya itu gue akalinya kesitu Tadinya gak ada bang Tidak diatur di ADRT Cuma gue Karena Jujur aja Berdirinya biro itu pertentangan Penuh pertentangan Bapak ini salah satu Yang dulu bersih tegang Jujur gue dulu sama debul Bersih tegang soal biro Tapi gue karena Udah yakin don Kata Dulu ketum dulu ya Bung Perry Yakin Lo yakin Yang penting lo benar di jalur Lama-lama Temen-temen korwil akan sadar dengan sendirinya Yaudah gue neka Biro pertama itu pro kertok Pro kertok Itu lepasannya dari Papa Gadi Papa Gadi Bini Neka Disitulah baru Pro kontra Gue diserang korwil pak Jujur Gue ketua tiga Gue kan membawa korwil Gue diserang abis-abis Tapi itu Gue bilang Sekarang gue mau gimana Ini ada di ADRT Gue bilang Waktu membahas ADRT Ada istilah biro Kan gue belum ada Gue belum ada bang Jadi gue dateng Gue udah nyodori Ini loh biro Ya gue jawaban Kau orangnya Ya lu marah Lu sendiri kan yang bahas ini Seharusnya lu hapus Kalau memang gak setuju dulu ya Karena sebelumnya Waktu jaman gue korwil Malah dulu namanya Duta Besar Dibilang ya Eh iya Sepetan ada istilah-istilah gitu Pernah ya Pernah Ada Cuma mentah Karena tidak setuju Ya makanya gue kaget Begitu balik Di adri istilah biro Nah itu senjata gue Tapi alhamdulillah kok Banyak juga kok sekarang Koril-koril yang memang Apa Ngelepas Karena ya memang Ya banget gue lah Bisa cerita gimana Kita di Perlu Perlu banget Kita ternyata perlu banget Kita sangat terbantu Jujur ya Perlu banget Kita ini dalam Setelah kita terbantu Ini bukan hanya The Jack-nya Persija-nya pun Pada saat Contoh Waktu persija-nya di Batam Pel Indonesia ya Kita di Batam Melawan kepri Bener Dulu kebetulan Batam kan ikut gue Tim tuh Bang butuh es Butuh ini Gue telpon Nenek Batam Sampai Pak Gede Nenek Lalu kita punya Kita punggung Jadinya disini Gila ya Itu sangat terbantu Tim Hujurnya aja Buat kebutuhan Karena kan kita Nggak mungkin Tim dateng Contoh Waktu jamanku Masih di Kalimantan Timur Mana tahu Dimana tukang es Karena kan beli esnya Nggak yang sedikit So Bully-nya tuh Yang sebuah Dibok Orang-orang sekolah Berenang Diceburin Itu Esbatu Laundry Memang perlu kok Lalu-lalu banget Apa ya Makanya nih gue sih Disinilah Apa nih Di acara ini Gue masukin gue Ya buat temen-temen korlil lah Maksudnya memang Udah saatnya Kita apa ya Lalu gue bular Maksudnya Yuk kita kasih kemandirian Buat temen-temen Kasih kesempatan Diro Kasih kesempatan mereka Untuk Mengelola Anggota di wilayahnya dia Karena biar gimana Jarak kita jauh Kita nggak tahu Yang sebenarnya Terjadi di sana Apa sih Kita yang disini Cuma katanya Bang katanya begini Cuma kan mereka Yang ngalamin sendiri Susahnya Mending kalau Ada apa-apa Si korun ini Langsung berangkat Untuk kemarin Ada juga Korun ini cuyit bebek Nah itu dia tuh Makin penarik Gini kan Pendaftaran Kalau lo kalau nggak daftar Gue coret loh Dari supportnya gue Ada yang begitu tuh Nganceng tuh Lo ke Jakarta Nggak gue kasih tiket Tapi kira-kira udah daftar Daftar 10 Terjadinya 5 Ya ini fakta Nanya malam ke bol Gue sih yang ngomong disini Makanya Ayolah Makanya Jakarta itu Masih banyak Yang belum jadi dejek Mendingan Yuk kita kelolain di Jakarta Gimana kita Membuat Jakarta lebih persija Kita fokus disitu Yang di daerah Dian aja temen-temen daerah Kita kasih kesempatan mereka Untuk mengolah wilayah ini sendiri Itu sih yang udah dari gue Ini maksud gue Di akhir ini gue pesen melabut Ayo lah kita lo bawa bola Jangan takut keolahan anggota Anggota nggak akan kemana-mana Selama si corewil bisa memberikan kenyamanan ke anggotanya Nah ini kan tadi udah dijelasin ya Amal Bang Do Antara corewil Bedanya apa dengan biru Nah sekarang mungkin temen-temen outsider Pengen tau nih Bang Saratnya ikut jadi biru tuh Punya 50 anggot aktif Dan kembali terkadang Sebenernya Bang Mereka udah memenuhi syarat nih Kalau kembali kebijakan di masing-masing corewil Ada kadang-kadang corewil Lo harus 2 tahun dulu Jadi apa Jadi sup ya Kalau corewil sebenernya nganggap Outsider yang belum jadi biru ini Dibilangnya sup Bang Kalau biru sih Sekau gue kita dulu Tetap sup kawil Biasanya ada syarat 2 tahun Ya itu kembali ke kebijakan wilayah Kembali ke Tapi kalau secara ADRT Lo udah punya Anggota 50 Anggota berkata aktif 2 tahun ya Maksudnya KTA itu udah aktif selama 2 tahun ya 2 tahun itu sebenernya angka waktu Karena kita ngambil angka 2 tahun itu Dari Masa aktif KTA yang dulu Sebelum jadi 3 tahun Lo kan awalnya 2 tahun Makanya 2 tahun Sama kok pengurus juga kan gitu Lo boleh jadi pengurus pusat Kalau udah 2 tahun Eh bener ya 2 tahun 2 tahun lah jadi support Yang pasti enggak Gue berharap Ketika ada biro Sosok Orang yang nanti jadi ketua Di bironya Itu mesti dikenal Enggak Enggak Seenaknya aja Tentang-tentang dia punya maswa Nah aku enggak Enggak gitu juga Ada prosesnya Enggak ada prosesnya Gitu Nah Tambahan pikir nih Pak Masalah wilayah nih Kan biro Di luar Di luar jalan Jabodetabek ya Ada syarat lagi khusus gak sih Misalnya Biro itu khusus wilayah Misalnya contoh Kota Madia Dalam satu Kota Madia Itu boleh ada 2 biro Atau khusus satu Maksudnya Koma tangan wilayahnya itu Ada hal-hal khususnya Sejauh ini itu tidak diatur Tapi Kalau dulu Ada istilah kata Biro Satelit Ada lagi Jadi Kalau biru Kalau wilayah Yang ada Di wilayah itu Ada Tim divisi Dikai satu Dia cukup 25 Kalau dulu Pak Kalau satu itu 50 Cuma gue Kali itu gue bilang Ini gak bisa Begini Sekarang dia ini ada Diga satu nih Contoh lah Misalnya Solo Dia naik sini 25 orang Terus persisnya nanti Degradasi Gimana Maksudnya Gue gak harus pake Bu Pokoknya Ini mah 50 titik Kalau mau Ayo gue jalanin Gak boleh Gitu Kalau mau Ayo gue jalanin Kita sama-sama Perjuang Giro Kalau gak Udah Karena susah Tidak bisa bang Kayak Semarang Contoh Semarang itu Kemayoran Dateng dengan emaknya Ini bang Gue udah punya 25 anggota Gue buang Yang sini 50 Gak kata gue gak boleh Kata gue gak boleh 50 lah Karena 25 terus dikit Belum terusi Kalau gue jujur aja Kalau gue pengen ya 100 Anggota Ampah 100 Di Jepang kan Jepang Hampir 100 Hampir 100 Jepang 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 Dia terbagi Mereka agak besar Karena gue gak tau Gue belum pernah ke Jepang Katanya dia terbagi Di beberapa kota Dan jarak kotanya Itu Agak berjauhan Ada di Osata Ya apalah Gitu lah Mereka pengajuan Wah gue senang-senang Tapi gue bener Enggak Terang lagi Kita sama-sama Memudahkan kita Dan Kalau buat gue Sejauh ini Terujung anggota kita Budapest Budapest itu Bulgaria Bulgaria Didaftar Akhirnya kemarin Terakhir gue masukin Ketaling Malang Outsider terjauh Outsider terjauh Kalau menurut gue Budapest Karena itu Barkan Kandinafia itu Budapest loh Eropa bos Yang gitu-gitu tuh Gak disangka-sangka Gak disangka Jadi penasaran Kita ngomor Tanya Gue sih kayaknya Inti Budapest Sampai kita kaget Kita ngerasain Dulu cuma Dari yang 200 Dilebak bulu sedikit Lalu sekarang Waktu berjalan Cepet banget Kaget aja Ya Allah Anggota Dijek Nenat udah segini Kaget Kaget Perubahan zaman Dulu ke Bali Dek-dekan Wip Bali Dok-dekan Pertama kali Dok-dekan Pertama kali Wip Bali Gue ngejarannya Nama kambung gue Dok-dekan Dimana gak Dok-dekan Lagi nonton Di bawahnya kita Di tukang sate Lagi ngolok segitu Gede-gede-gede-nya Serius Tribun nih Yaudah dibawa Di tribun tuh Yaudah tuh Tukang sate Lagi motong-motongin lagi Orang Ada umbul-umbul dulu nih Di Bali tuh Komers nyalingin Dengan enaknya ditebang Itu umbul-umbul Kepas Pertama Iya Lampas Aiden dulu ya Kita pake Lamongan Kita diserang pake bonder Bonder Bom ikan Pake bonder Pake bonder Lalu Gersik kedua Lapan besar Lapan besar Gersik Kita diserang bonder Tapi Pelan tapi Pasti Pelan tapi Pasti Gede Menjalar Di 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 Jolimit Tepanya Malah tambah banyak Tambah banyak Jadi sekarang Bersijai Barunya Udah nge-repot Main kemana aja Ya setelah kata Justru begini Bang Dengan adanya Fenomena Biro ini Ya kita-kita orang Di Jakarta itu Ya sekarang Jujur aja ya Kalau gue bilang Kita para pecinta Persija yang ada di Jakarta Harus legu Bahwa Persija itu Sekarang bukan hanya Milik orang Jakarta Tapi Persija itu Sudah Milik Orang Indonesia Bahkan Medunia Karena ya Ada di Taiwan Mau mereka PKW Mau apa Tapi mereka ada C Mereka bikin komunitas Bisa bikin komunitas Di sana ya Kita harus logong Kita harus logong Kita udah gak bisa Ah Lu apaan sih lu Di ikuti hutan Itu udah gak bisa Gak bisa Gak bisa Kita udah gak bisa Semuanya Sempet Bung juga Kan bikin lagu Sijam Menyatukan kita Semuanya apa ya Semua ragam Dari berbagai macam Mungkin kita udah bahas Yang jauh-jauh Cuma kan Kang Debul nih Walaupun untuk soal Outsider yang gak jauh-jauh lah Di Banten Atau mungkin di Jawa Barat Kang Debul udah paham banget Itu kenapa sih Bisa nyampe banyak Dilokan Sejek Mungkin diserang Itu kan Kang Debul pernah cerita Itu kan Ceritanya gimana Bisa nyampe Jebar ke sana Padahal Persija belum pernah Manisada Itu faktor Kita yang dari pusat Mau silaturahin ke sana Terus kan dari Mereka kan Mereka merasa Apa ya Diperhatikan Merasa diperhatikan Sementara mereka disana Gak ada klub bolanya kan Mereka suka bola Yang ada di Banten Suka banget bola Terus Klub Yang besar Yang deket Dari wilayah mereka Ada Persija nih Klub besar Kita datangin ke Sono Dari mulai pertama Nonton sekali Lama-lama kecanduan Kecanduan Persija Kita datangin lagi Kita kasih masukan Tentang berita Persija Tentang anak rejeknya Itu pengaruh banget Gak nyangka aja bener Blok-blokan Persija Gak nyangka Sebanten Dari sampai Merak loh Merak Cilegon Anyer Serang Pandeglang Rangkas Bitung Gedeek semua Anggota gue Kebetulan Banyak disitu Sampai anyer lah Di Cilegon paling banyak Cilegon sama Pandeglang Anggota gue banyak banget Sampai nyebrang Gak nyangka aja Itu asli warga sana Bener-bener suka bola Ya mungkin faktor Faktor emang disenung juga Gak ada kot juga Terus Sebenernya Karena perhatian juga Kita hanya perhatian mereka Itu salah satu Di Jawa Barat Ya gila Gila kan luar biasa Di Jawa Barat Jawa Barat Dejek Sampai pura kata Ada Dejek Bandung Gila kan Gue dulu Cikampek tuh Dulu sebelum Dari Korwell Gue Dari gue juga ya Cikampek Gue dulu Hobi bang Ngumpulin anggota di Wilayah Perbatasan Black Rush Gue demen aja Seneng aja gue Walau Gue ntar nyampe rumah Jam 2 Ditelepon Bang ada yang ribut nih Gue Terangkat Tapi gue seneng aja Apa ya Punya anggota yang di wilayah konflik Tapi kalo kata konflik Lo demen ribut dong Apa Lo seneng ribet Gak apa Gue demen aja Justru karena Bukan salah loh Justru dejek-dejek yang di wilayah konflik itu Yang sebenernya kuat Iya Rasa cinta Gila loh Kalo kita yang tinggal di Jakarta Lenggang bang Untuk nyampe ke Senayat Mereka penuh perjuangan Berarti kan cinta mereka juga suar Tidak Cicil Itu yang gue hargain dari mereka Dan Orban juga ada Notanya jangan salah Iya Korban Wah korban di luar Banyak Terutamanya di Jawa Barat Iya Ini kan Maksud gue Ada kecintaan lebih Terkadang Makanya gue bilang Buat kita temen-temen kita Kita yang di Jakarta Notabene Ibu kota lah Maksud gue Kita udah gak bisa lagi Mengecilkan mereka Terkadang kan dulu Kita masih sombong Iya Lu ntar dulu Lu siapa lu Begitu kan Maksudnya Kita udah gak bisa begitu Jangan udah beda dah Jangan udah beda Korbanan mereka justru luar biasa bang Kita mah Ada gue tanya Kayak contoh Temen-temen Indramayu lah Lu kalo berangkat yang berapa Gila loh Hamin satu Hamin satu Hamin satu bos Subuh-subuh Kenapa lu berangkat subuh Kalo udah agak terang dikit Perang bang Yang ada kita gak nyampe Bayangin Jadi mereka lebih baik Belah-belahin pegadang Di Nyampe di Senayan tuh Cepet Daripada Haru mereka gak nyampe Jadi mereka kalo berangkat Nanti kalo pulangnya Baru orang urus Nanti mereka sistemi Nyampe dulu ke Jakarta Kucing-kucingan Ya yang di Lampung juga gitu Lampung amin dua Nanti mereka lewatin Setelah lewat Penyebrangan Nyampe Merak Istirahat Itu dijamu sama Dejek yang ada di Cilegon Berangkatnya bareng kemana Ke Jejek-Jejek Cilegon Baru ke Jakarta Nginep dulu disana Gila Kan lu Ngulangin waktunya Materi Semua Semua capek juga Pengorbanannya dasar Untuk Outsider Gue bangga sama mereka Gue seneng banget Ketika ada Outsider Dateng Kita jamu Kita tawarin nginep di rumah Itu gue senengnya luar biasa Bisa Bisa ngejamu mereka Karena pengorbanannya Udah asyak Udah asyak Udah asyak Gitu tuh Dir Oke Kalau pengalaman pribadi Kang Debul mah bangguni Mungkin Kang Debul dulu ya Untuk Pribadi yang paling berkesan Terkait sama Outsider itu apa Pengalaman pribadi Kang Debul Yaitu Ketika kita datengin siraturahim Kesana Oke Itu Senengnya luar biasa Masya Allah Senengnya Dir Sampai keluarga-kewarganya Sampai lu Ini ada Perwakil dari Jakarta Gua terkursi ya gini Nyambutnya Gimana gue gak ikatan emosional gue sama dia Agak banget Gue bangga mereka Kita di jamunya Disambut sama mereka Padahal cuma sebatas main loh Bukan di bola Gimana pas lagi ada bola Mereka udah seneng gitu aja Gue gak habis pikir Segitu mereka senengnya Mereka perhatian sama kita Makanya ketika mereka dateng ke Jakarta Sama insya Allah Gue akan memperlakukan sama Gue dateng ke Lampung Gue sering ke Lampung Ke anak Dejek yang ada di Lampung Ngobrol sama mereka semua Dia tau kita mau dateng kesana Itu Dejek ngumpul semua Dejek yang ada di Lampung Jaraknya jauh-jauh semua Gue main ke Kalianda Ini dateng ada yang dari Metro Terus Bandar Lampung Yang jauh semua tuh Ngumpul dateng Mereka seneng Ya itu Lagi-lagi mereka merasa Merasa diperhatiin Lagi-lagi kayak gitu Berarti memang Tiap ketemu Apa namanya Ketemu outsider Anggobrol setelah Lampung sana Selalu Sang dalam loh Semua Bukan cuma di Lampung Itu semua di Jawa pun kayak gitu Gue ke Cilacap Ya Allah Jaraknya jauh-jauh banget Mereka ngumpul Bila-bila dalam Gue ke Madiun Ke Cilacap Madiun Anggota gue banyak di Madiun Terus Di Ponorogo Ponorogo juga banyak Punya anggota di Ponorogo Gue banyak Ratusan juga gitu Jadi itu mereka bela-bela ngumpul Entah ngumpulnya di Madiun Yang anak Ponorogo dateng juga Ikut ngumpul bela-bela itu Itu Dia merasa Kita perhatian Padahal kita kecuma Sudah terakhir ngobrol Tapi maknanya Mengenak banget Buat mereka Mereka yang rasa diberangkan sama kita Oke Kalau Padoni mungkin ada pertandingan tertentu Atau momen-momen tertentu gitu ya Kalau gue ya Sangat Sangat bermanfaat Di saat gue Tersangkut masalah Gue 2 tahun bareng di Kalimantan Diajur gue gak punya keluarga Gue cuma punya teman Supportan Dejek Dan Supportan rumah Tapi disana gue Selama 2 tahun gue Nantau disana Mereka nganggep gue lebih dari keluarga Disitu gue merasanya Sampai gue waktu mau pulang ke Jakarta Gue sedih Karena gimana ya Orang yang gue cuma kenal di Tribun Bisa Nanti ke keluarga Nanti ke keluarga Bener Udah jadi kayak keluarga Kalau gue emang gitu Dulu gue kenapa sih Jadi gue sama anggota gue akrab Atau outsider gue Atau sub-sub gue yang di luar Jawa Kalimantan Sumatera gue Gue akrab Karena gue nganggap mereka keluarga Jadi gue bener Gue sangat terbantu 2 tahun Gue 2015 Sampai 2017 Lepas ya Hampir 3 tahun gue Di Kalimantan Gue gak punya keluarga sama sekalian itu Tapi bisa hidup ya disana Dan ambil gue hidup Tanpa gue harus kemis-kemis sama orang tua gue Bahkan gue bisa ngirim Orang tua gue kaget Lu disana sama siapa Sama temen supporter Tadinya orang tua gue kesel banget Karena waktu gue selalu gue lagi kerja Lagi enak-enaknya Gue lagi nyaman-nyamannya gue kerja bang Cuma gara-gara supporter gue rusak segala-galanya Tapi alhamdulillah Gue hidup sama supporter juga Sebetulnya bukan gara supporter Gara-gara entenya Gara-gara entenya Gara-gara supporter Salah atau jauh Salah atau jauh Buat gue Udah lah Sangat bermasalah Ya kalo buat gue sih ya gue Faidanya manfaatnya itu ya sangat Berarti Berasa buat gue Dua tahun men Gue di Kalimantan Timur Jauh Jauh Guar pulau Dateng ke tempat yang bukan keluarga Bukan keluarga Masih asing Cuma gue ketemu dengan gue bergantung hidup Sama orang-orang yang gue kenal di Tribun Kenal di supporter ya not ya Iya Dasyat Itu supporter tuh kayak gitu tuh Mba Li Kalo kita nganggap mereka orang daerah tuh Kalo kita udah menganggap mereka kayak keluarga Mereka akan jauh lebih baik lah gitu Walau Bisa dikata Bisa dibilang gini Yang kata dia gak punya Dia gak ada Dia ada-adain buat kita Orang begitu Bang Bang Nur ada di Kalimantan Itu orang sepenjuru Kalimantan Dateng semua ke Samarinda Bu Orang gak akan mampu Bu Ya kayak debul bilang Jauh-jauh Ya lo Kalimantan Ada orang Gue tanya Fadli namanya Dipanggilnya Ammar Lo dari mana? Dari Kuba Kutaiwaran Berapa jam perjalanan Jauh itu Betanya Ya naik motor 13 jam Cuma buat ketemuin gue Lo bayangin tuh Berarti kan apa? Ada suatu kebanggaan buat dia Wih gila lo Gue diperhatiin Padahal gue kesonong bukan dalam rangka kunjungan Gue lagi-lagi Tapi dia ngerasa ini Wih gue deh Disambangi lo Gue diperhatiin Udah sampai segitunya mereka bang Dan balesannya Dan mereka Bukan main Bukan main Dua tahun gue ngerasain Hidup Hidup Ya kayak Gue ke Malang Malang itu rumah gue banget Malang Malang rumah gue banget Mereka Malang keluarga banget Padahal gue gak punya saudara dalam arti ikatan darah Gak ada Tapi ketika gue ke Malang Hampir iya semalang Mereka nganggep gue keluarga Begitu juga ketika orang malang yang supporter malang datang ke Jakarta Kita juga sama Insya Allah sama Ikatan kita bagus kok Sporter gila Gak siap supporter Oke Mungkin ini pertanyaan terakhir Pesen-pesen buat outsider dari kami dulu Tetap ikutin aturan Aturan organisasi harus dijaga Silaturahim harus dijaga Itu Itu aja dulu tuh Selama aturan Aturan outsider Biro Dijaga sama mereka Silaturahimnya juga ada Akan baik-baik aja Malah akan tambah banyak Sebenernya semuanya ada disitu Gitu Simple kok Ya emat ya Itu aja dulu tuh Ehm Yang lainnya dengan sendirinya ntar Berjalan lah Kalau silaturahimnya dijaga Kuat Akan kuat mereka juga tambah kuat Kekitanya juga Ikatannya tambah bagus Itu aja gue buat Outsider Semua obsider di Jak Se-Indonesia Silaturahim kita dijaga Akan organisasi harus ikutin Aturan organisasi Gitu deh Siap Lalu nih Kalau gue yang utama itu Tetap Ikut Aturan yang sudah dikeluarkan oleh pusat Itu wajib untuk saya tawar Karena kita Organisasi terstruktur Jadi kalau lo sudah menetapkan diri mau jadi anggota di Jakmania Dan lo mau membentuk organisasi di wilayah lo yang di luar Jakarta Berarti lo sudah memantemkan diri untuk mengikuti aturan yang ada di pusat Itu yang wajib Itu yang pertama Yang kedua Jangan karena komunitas lo pecinta persija di wilayah lo udah gede Lo jadi Jumawa Lo jadi sombong dengan supporter tuan rumah Silaturahmi lo tetap di jaga Ya memang lo orang satu asli Tapi Teman-teman lo mencintai tim asli yang ada di kota lo Jadi lo gak boleh juga Jumawa Jangan lo udah gede nih misalnya gue Jek Solo lah Gue udah banyak nih Lo sombong apa sopati Ya gitu juga Misalnya lo di Jogja Jek Jogja udah gede nih Lo sombong sama beratnya musti Mungkin di Sleman lo udah merasa gede Sombong sama anak Sleman nih atau BCS Begitu juga nih malam Jadi Jumawa Terkadang kan kita Karena udah punya masa Jumawa Merasa gede Jadi petantang petenteng Nah itu jangan sampai bang Tetap silaturahmi Dengan supporter setempat harus lo jaga Karena apa? Lo adalah penyambung Silaturahmi dari teman-teman yang di Jakarta Lo yang mulai dulu Nanti begitu teman-teman Jakarta Istilah kata lo udah bukain Jawa lo Bang kita udah puluh nuwoni lah Istilah orang Jawa ya Kita udah puluh disini Nah ini yang harus lo jaga Jadi jangan sampai lo orang Jumawa lah Itu tetap Tetap nguruni lah Kalau kata gue bahasa gue tetap nguruni Jadi Ya itu aja sih Tapi yang tidak bisa ditawar Dan tidak bisa ada toleran dari gue Tidak ada aturan dan pusat yang Boleh lo ngantar Wajib gitu ya Itu wajib Oke Ikutin aturan Aturan lain Sip Singkat Namun banyak kesan Banyak cerita yang memang ternyata Berkesan juga buat kita-kita di Jakarta Karena memang tanpa teman-teman Outsider itu Bersija gak akan bisa senyaman sekarang Gak mungkin Bersija Bukan gini ya Dulu kan Bersija itu kan Ibaratnya Se-Indonesia gitu ya Cuma kan Sempet turun Ya Pada akhirnya Indonesia Mencintai Bersija ya Karena teman-teman Outsider juga gitu ya Ini Ini Obrol-obrolan kita Untuk menghormati teman-teman Outsider Di Ulang tahun Kejikman yang ke-24 ini Karena Abis ini kita juga akan Mungkin ada obrol-obrolan juga Bareng Outsider juga Seperti ini gitu kan Untuk menambah wawasan dan pengalaman kita Kali lagi Kang Debul Terimakasih banyak Sudah hadir di Sekret Bareng Info.com Bang Dua juga Terimakasih banyak Tunggu kita di edisi selanjutnya Gua Adit Dan Gua Adat Terimakasih telah menonton Di Youtube Info.com Tejikmania Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tejikmania